Halo, kembali lagi bersama aku Ayla. Hari ini seru banget loh, karena aku habis dikirimin paket dari Artu Media. Kita unboxing bar new! Wah, ini sih isinya paket lengkap ya. Ada Liquitex Canvas Paper, sama Liquitex Basics Acrylic Starter Set lengkap dengan brush-nya. Pas banget nih, karena aku emang udah lama banget penasaran, pengen cobain cat acrylic Liquitex, terutama yang basics. Soalnya selama ini aku lebih familiar, lebih sering pakai Liquitex Medium, kayak Fabric Medium, Pouring Medium, Gesso, dan lain-lain. Apalagi katanya, Liquitex Basics Acrylic ini adalah yang terbaik di kelasnya. Kalau kita ngomongin kelas, cat acrylic Liquitex Basics ini kelasnya adalah Student Grade. Jadi di atasnya masih ada yang Artist Grade, yaitu Liquitex Heavy Body sama Soft Body. Tapi ini kelihatannya kualitasnya beda tipis nih sama yang Artist Grade. Karena kata mereka, dua-duanya sama-sama menggunakan Fine Art Pigments. Jadi langsung kita coba aja kali ya. Karena ini video pertama aku setelah lama hiatus, kita mulai dari sesuatu yang familiar aja kali ya. Ingat sama painting aku yang ini? Nah, kita mau coba recreate scenery maini bertotoros seperti ini, tapi kita mau pakai Liquitex Basics dan brush-nya. Karena pas banget nih, brush set dari Liquitex Basics ini isinya ada 6, macem-macem ukuran dan macem-macem tipe. Tuh, persis kayak waktu itu aku bikin videonya kan. Di sini ada round, ada flat, bright, fan. Pokoknya cocok banget. Jadi sekalian kita cek apakah brush-nya juga enak digunakannya. Sama bener nggak sih cat Liquitex Basics ini terbaik di kelasnya? Sebelum kita mulai tentunya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Nyalain juga notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan sama video terbaru. Kita mulai dari brush test. Hari ini kita coba painting di Liquitex Canvas Paper. Kertasnya itu punya tekstur seperti canvas di satu sisi. Ini aku pakai ukuran A4 dengan tebal 300 GSM dan isinya ada 12 lembar. Kita pisahkan dulu satu lembar, kemudian dibagi dua menjadi ukuran A5. Here comes the brush. Kita coba tes kuasnya pakai warna Mars Black ya. Oke, kita mulai dari brush paling kecil yaitu round 1 atau ukuran 1. Bulunya nylon putih, terus ini kuasnya ringan banget ya. Alhasil bikin mudah banget buat dikontrol dan lebih luas. Garisnya juga bisa kecil banget. Lanjut round 4, bedanya cuma di ukuran bulunya yang lebih besar. Sesuai penekanan, range tebal tipisnya lumayan jauh nih. Bener-bener round brushnya versatile atau serba guna. Next, flat 2. Jujur, ini masalah selera personal ya. Flat biasanya agak lebih susah dikontrol menurut aku, tapi bisa bikin garis-garis yang lebih ekspresif dibanding Bright 3. Ini ukurannya nggak jauh beda, jadi nggak begitu kelihatan, tapi bulunya Bright tetap lebih pendek sehingga lebih mudah dikontrol. Next up ada Bright 6. Kalau diperhatikan, handle-nya berbeda ya dari yang Bright 3. Lebih lurus dan kecil. Mungkin karena kuasnya lebih besar dan bukan untuk detailing. Kuas ini juga bisa disesuaikan, tebal tipisnya sesuai penekanan. Terakhir ada fan 4. Ini bulunya halus banget dan lumayan tebal. Kalau kuasnya dibasahi sedikit dan bulunya terpisah, bisa untuk bikin garis-garis kecil atau tekstur dengan cepat. Atau untuk blending, kalau kuasnya kering pakai teknik dry brushing. Oke, ini dia hasil brush test-nya. Kuasnya lumayan baik menampung air, jadi cocok buat macam-macam teknik melukis. Nah, catnya dalam satu set, dapat dua cainium white, tiga warna primer dan warna hijau, burnt umber dan yellow oxide, sama mars black. Dapat browser color chart juga, jadi bisa lihat-lihat warnanya Liquitex Basics yang ada 72 warna. Ada keterangan opacity atau transparansi, sama lightfastness atau ketahanan warna dari memudar. Ada karakter catnya juga yang nanti akan kita cek sama-sama. Nah, di botolnya ada juga keterangan opacity dan lightfastness nih, lebih lengkapnya ada di bagian belakang. Yaudah yuk, kita mulai painting aja. Ini masking tape-nya, sengaja hanya aku tempel di atas dan bawah aja. Beda sama yang dulu karena lebih aku sesuaikan rasionya dengan referensi. Aku mulai dengan kuas paling besar, yaitu bright six, dan kita campur warnanya dulu ya. Setelah dapat warnanya, kita lukis langit di sekitar awannya dulu. Yang langsung aku notice adalah, pigmentnya beneran kuat sih. Jadi pas campur warna, ternyata putihnya terlalu banyak, karena aku nggak ekspek pigmentnya sekuat itu. Padahal aku cuma butuh pakai putih dan biru dengan rasio yang kira-kira sama. Titanium white-nya juga beneran opik, sedangkan primary bluenya semi-opik. Jadi lumayan, nggak terlalu transparan. Tadi aku cuma perlu dua layer. Saking pigmentasinya bagus, setiap warna yang aku campur jadi kelihatan lebih cerah. Even warna ungu yang biasanya susah banget kelihatan cerah. Biasanya kalau kita campur warna biru dan merah pakai cat acrylic student grade, apalagi craft paint, biasanya bukan jadi warna ungu cerah, tapi hampir seperti hitam atau coklat. Ini tergantung selera sih. Biasanya untuk lukisan realistik, memang nggak perlu cat yang warnanya cerah banget. Karena banyak warna yang dalam kehidupan nyata, secara natural, nggak begitu cerah. Tapi, Liquitex Basics ini bisa menjadi pilihan yang oke banget kalau kamu memang suka melukis dengan warna yang lebih cerah. I mean, look at this cloud! Warna yang lebih cerah itu bikin lukisannya kelihatan lebih hidup. Bener nggak? Aku juga ngerasain banget sih, cat ini mudah banget di-blend. Mungkin kebantukan vest papernya ya, karena bertekstur, tapi memang catnya juga punya kekentalan medium, dan tekstur yang smooth banget kayak butter. Jadi lukisannya bisa lebih rata. Hal lain yang aku notice, biasanya cat acrylic student grade itu agak mengkilap ketika sudah kering, meskipun katanya satin finish. Nah, Liquitex Basics ini ternyata beneran kering dengan hasil satin finish, meskipun aku lukis berlayer-layer. Jadi nggak begitu mengkilap dan hampir matte. Apalagi lukisan realistik begini kan butuh banyak banget layer dari warna dasar, shadow, highlight, belum lagi details. Ini berarti, binder yang digunakan sama Liquitex Basics memang kualitas paling top. Jadi bener-bener sesuai nih sama keterangan di brosurnya tadi, no tipu-tipu. Untuk painting ini, aku nggak banyak pakai fan brush, karena memang lebih nyaman pakai round dan bright brush-nya. Mungkin karena fan brush-nya berasa terlalu besar untuk painting sekecil ini. Untuk detailing dan sketching, juga brush paling kecil yang round one bener-bener helpful deh. Bisa bikin garis kecil-kecil banget, apalagi karena catnya juga nggak perlu dicampur air atau medium lagi, udah nggak terlalu kental, jadi mudah diaplikasikan. Nah, ini kalau kita ngomongin opacity atau transparensi catnya, top banget sih. Karena warna primary yellow-nya semi-opaque, jadi aku mesti campur dengan warna putih untuk melukis layer pertama di atas warna lain, supaya warnanya lebih keluar. Ini teknik yang sama kayak waktu aku bikin lukisan pemandangan My Neighbor Totoro di video yang lalu, tapi sekarang aku cuma butuh total 2 layer supaya warnanya lebih keluar dan cerah. Sedangkan di video yang lalu, aku perlu lebih dari 5 layer ada kali 7, supaya warna kuningnya lebih keluar, nggak kehijauan karena di baliknya ada warna biru. Artinya, kita bisa lebih hemat pakai catnya dibanding cat acrylic student grid line. Wup, I'm all done! ini lukisan yang lama, ini lukisan yang baru. Kelihatan kan, hasilnya bisa lebih detail dengan range warna yang lebih besar dan lebih cerah. Nah, itu dia reviewnya. Kalau misalkan kita ngomongin dari segi harga, Liquid Text Basics ini memang harganya cenderung lebih mahal dibandingkan cat acrylic yang sama kelasnya, yaitu student grade. Tapi kayak yang teman-teman bisa lihat, memang secara kualitas itu sangat mendekati yang kualitasnya artist grade. Jadi, ini balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan juga budget masing-masing perorang. Kalau misalkan kalian mau serius untuk melukis, nggak ada salahnya untuk nabung dan mulai dengan cat student grade yang memang kualitasnya terbukti bagus, warnanya bagus, coveragenya bagus, hasilnya bagus dan digunakannya juga enak. Kalau teman-teman masih penasaran dengan produk-produk yang aku gunakan di video ini, bisa cek di description. Tinggal klik atau tab judul video ini atau di sebelahnya ada tanda panah ke bawah. Klik atau tab, nanti di bawahnya ada link yang akan menunjukkan produknya dibeli di mana dan harganya berapa. By the way, aku open for commission. Yang artinya, aku menerima pesanan berbayar untuk membuat karya lukis sesuai permintaan. Bisa lukisan atau akrilik pouring di kertas, kanvas, atau papan kayu. Bisa juga custom seperti di jaket, sepatu, dan lain-lain. Aku juga terbuka untuk kerjasama project atau event kelas. Tinggal DM aja lewat Instagram at ailaavandi atau email ke alandia.avandi at gmail.com. Linknya ada di description ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. I'll see you later. Bye!